Intro Hari ini tempat kami udah ke Mabes 4D Konsultasi terkait Dugaan Tindak Pidana Pornografi Yang lagi beredar, yang lagi ramai Kami udah buat laporan, udah konsultasi Kami udah konsultasi Di Cyber Dan hari ini Kami udah ada surat, tanda terima Aduan kami di Langsung ke Kavar Eskrim Ceki Cyber Nah itu Ya ini Baru aduan atau udah laporan masuk, laporan diterima Hari ini masih dalam bentuk aduan Karena laporan kami, kami akan mempersiapkan bukti-buktinya Yang memperkuat Memperkuat tentang Dugaan Tindak Pidana Pornografi ini Yang sementara beredar Kenapa berniat untuk melaporkan? Kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Menganggap bahwa Tindakan ini adalah tindakan yang tidak pantas Dipertontonkan oleh publik figur Yang udah rame kan Sangat merusak moralitas anak bangsa Bagi kami itu Moralitasnya kami Karena kami ini adalah termasuk lawyer muslim Yang tergabung dalam suatu lembaga Berharap bahwa Tindakan ini bisa segera diproses oleh pihak kepolisian Dan akan menjadi atensi publik Kenapa? Karena ini sudah merupakan kami Sesuai dengan amanat undang-undang pornografi itu Memang sangat merusak generasi bangsa Jangan kambang produksi Menyebar aja Menonton aja bisa kena tindak pidana Kan begitu? Ini kan baru aduan bang Mungkin untuk laporan pasalnya Nanti untuk laporan Kita kan udah masukkan aduan Terkait Undang-undang nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi Junto undang-undang ITA Rencana akan melaporkan siapa aja? Juga antar lapornya itu Inisial RK Cuman kami belum bisa membuka secara lebar Kepada publik Yang pasti bahwa Ini adalah tugas kepolisian Untuk menyelidiki lebih mendalam Terkait video yang lagi beredar itu Nah begitu Mungkin dari belakang saya Ada tambahan? Ya mungkin sedikit dari saya ya Jadi memang tadi Kita sudah koordinasi ya Seperti biasa Di unit Dekorat Cipher Terkait dengan Dugaan video ini Nah memang ada beberapa Delik undang-undang Yang bisa dikenakan Namun pada prinsipnya Pihak kepolisian Itu tidak bisa menolak Telepon polisi Selain pasal 5 Kita menolak hukum Acara pidana Namun barang tentu Ada skala kualitas Maka dari itu Barang tentu Bukti-bukti elektronik Yang telah kita sampaikan Tadi berbentuk video Yang kita simpan Lewat Lewat Pindrap Atau Pondresdisk Sudah kita sampaikan Kemudian kedua Bukti-bukti elektronik Berupa capture gambar Sudah kita sampaikan Dan tadi sudah Diskusi Dan sudah masuk Gelik pedananya Hanya memang Ada skala kualitas Yang harus dibebankan Di RSB Mokos Poli Maka dari itu Mereka menyalankan Lebih baik Nanti laporannya Di program Berjayaan Karena bagaimana Mokos Poli Memiliki aturan Terkait dengan Skala kualitas Maka dari itu Kita menghormati itu Maka hari ini Bentuk yang kita lakukan Adalah terkait dengan Aduan Ataupun informasi Yang kita sampaikan Berbagai sendiri Khusususnya Terkait dengan Yang diduga Pelakunya Pembuatnya Adalah Enka Dan yang kedua Kita juga menyampaikan Bukti-bukti elektronik Terkait dengan Nomor akun Yang dalam hal ini Berbentuk Kelintar ya Terkait dengan Yang menyebar Jadi ada dua Yang menyebar video Dan yang membuat video Itu yang kita lakukan Akun dan juga Seseorang yang Yang diduga Itu Enka Kemudian berikutnya Terkait dengan Kosolan ini Ini kan bukan Gelik aduannya Artinya ini adalah Gelik umur Yang mana Sesuatu kejahatan Kalau itu dianggap Memenuhi usur Pidana Maka pihak Intansi kepolisian Itu perlu enang Untuk melakukan Penanggapan hukum Jadi beda halnya Dengan gelik aduan Itu koin Kemudian yang kedua Karena kita menghormati Dan ini lebih Sekarang kualitasnya Di program Menurutnya Meskipun Peristiwa hukum Itu kita tidak tahu Ada di mana Karena ini Bentuknya media sosial Maka kita Hukum melakukan Aduan berbentuk Dumas Ataupun Pengaduan informasi Yang kita sampaikan Ke para stream Terkait dengan Duga Tidak-tidak Apu Setelah ini Hari Kamis ya Kalau tidak ada Kalau tidak Kalau hari Kamis Atau tidak Hari Raku Nanti kita diskusikan Dengan T Bitaran kepolga Untuk melakukan Pelaporan resmi Sebagaimana Instruksi dari Ataupun saran Dari kawan-kawan Pengidik Saya ingat Baris Kimabes Itu ya Saya pikir Kenapa yang banyak Dilaportan Bukan yang menyebarkan Saya bilangnya ada dua ya Ada undang-undang Pornografi Dan juga ada undang-undang ITE Yang mana undang-undang itu Mengatur Terkait dengan Delik perdana Pornografi ini Ada dua Objek hukum Yang pertama adalah Orang yang menang Buat video Berantuk Erta dan partnernya Dan yang kedua Adalah Yang menyebab video Dalam nomor akun Media sosialnya Nomor akun Media sosial Sudah kita capture Dan sudah kita Sampaikan ke Baris Kim Untuk ditelusuri Dan juga video Yang beredar Sudah kita sampaikan juga Jadi ada dua Objek hukum Yang kita laporkan Yang kita kasih informasi Ke Baris Kim Untuk ditelusuri Namun Barang tentu Laporan ini Kan bukan Delik aduan Jadi Bapak Bisa Tindakan Hukum Namun Kalaupun perlu Laporan polisi Maka dari itu Saran mereka Sekarang prioritas Lebih kekodami Kujaya Maka setelah ini Kita akan kekodami Kujaya Untuk melakukan Pelaporan secara resmi Rancananya Ini air Rabu Ini air Rabu Hari Kamis Rabu atau Khamis Terus Buat Ini buat Pertanyaan tadi Kemudian temen Ketaui Adanya Pembuatan Tindak medana Pornografi Yang tersembar Yang tersembar Yang tersembar Itu kita lihat dulu Kalau Apa namanya Pemeran wanita Atau Pemeran prianya Ada persetujuan Bersama Dalam kata Membuat Di Pasal 4 Itu bisa Tidak dikenakan Tetapi Kalau seandainya Tidak ada persetujuan Yang terasa Salah satu pasangan Itu Itu bisa Dikenakan Pidana Pasal 4 Satu Ya Itu Bukumannya Sitar 4 tahun Penjara Dan Dijenda Juga Tetapi Masalahnya Ini kan sudah masuk ke Sosial media Dikirimnya Videonya Itu Oleh karena itu Ini Masuk ke Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE Yang namanya Specialist Generalist Yang khusus Itu Undang ITE Karena itu Pasal 231 Menyatakan bahwa Orang yang Mendistribusi Mengutamisi Ya Terus Membuat Yang tidak punya Haknya Terus Dia Membuat Konten Membuat Kodografi Itu Kenangkuman Penjara Itu Maksimal 6 tahun Penjara Tetapi Beras Ngkuman Itu Tergantung Nanti Dari Menstrianya Artinya Motifnya Kita kan masih Belum Tahu Motif Sari Apa Tetapi Kalau Seandainya Di Awal Pemeran Wanita Atau Pria Tersebut Tidak Mengakui Atau Tidak Ada Persetujuan Bisa Jadi Kalau kita Lihat Di video Itu Jadi Sebagai Korban Nah Ini Yang kita Pahami Apakah Wanita Itu Karena Kita Melihat Dia Dalam Kadang Menutup Mata Ya Kalau Kita Lihat Di Videonya Itu Sudah Bisa Bisa Jadi Korban Oleh Karena Itu Kita Datang Sini Untuk Membuka Sejelas-jelas Motifnya Apa Terus Pemeran Piannya Kita Belum Tahu Siapa Apakah Seseorang Pagifigur Juga Karena Ini Berkenan Pagifigur Yang Kita Ketahui Bahwa Pagifigur Yang Pemeran Wanita Itu Naerga Oleh Karena Itu Kami Dari Almi Ya Berisah Kita Datang Sini Untuk Supaya Masyarakat Kita Menganggap Bahwa Hal-Hal Yang Koronografis Seperti Ini Bukan Hal Yang Biasa Kita Khawatirnya Ini Jadi Hal Biasa Buat Masyarakat Begitu Penjelasan Oke Thank you